Jawa Timur ditewas dibacok sepupunya sendiri menggunakan senjata tajam berupa celurit. Aksi ini terjadi akibat diduga ada hubungan asmara karena istri pelaku terpergok berduaan di dalam kamar dengan korban. Video amatir memperlihatkan detik-detik dua pria yang merupakan warga Kabupaten Pamengkasan, Jawa Timur ini terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam berupa celurit. Duel pertikaian dengan menggunakan senjata tajam ini melibatkan antar sepupu yaitu Alim berusia 42 tahun dengan Abdur Rahim 45 tahun di halaman rubahnya di desa Pelanakan, Pamengkasan, Madura pada Rabu lalu. Sadisnya pelaku Alim ini terus menerus menyabat celurit ke kepala korban hingga meninggal dunia. Korban yang sudah terkapar meninggal dunia ini digotong oleh petugas dibantu warga untuk dibawa ke RSUD Smart Pamengkasan untuk dilakukan visu. Polisian mengatakan duel antar sepupu ini terjadi lantaran asmara karena pelaku Alim memergoki istrinya sedang bersama dengan korban. Pemirsa langsung saja kami ajak Anda untuk memperbaru informasi dari Pamengkasan ada Kasat Reskrim Polres Pamengkasan AKP Duni Setiawan. Selamat pagi Pak Kasat. Awalnya ini sebenarnya sudah diduga ada perselingkuhan atau memang benar-benar terjadi perselingkuhan Pak Kasat? Nah ini Pak jadi pada dasarnya kurang lebih 9 bulan sebelum kejadian si pelaku atau tersangga ini memergoki sendiri istrinya berselingkuh dengan korban di rumah si pelaku. Oke, pembacokan ini terjadi karena memang ada diajak duel Pak atau memang pada saat itu spontan saja membawa senjata tajam langsung membacok korban? Atau memang ada duel di situ, adu senjata tajam di situ Pak? Jadi gini, pada saat sebelum kejadian yang mana sebelum kejadian itu anak dari si pelaku ini menanyakan ibunya. Sehingga ingatlah bahwa si pelaku ini tentang kejadian 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu maka ingat karena si tokoh. Dari rumah pelaku ini akhirnya menjatuhi rumahnya di Fransi. Yang lagi itu ditemukan di sosok di rumahnya, terjadilah pertengaraan di dalam rumah sampai ke PKP tidak jauh dari rumah dari si korban itu. Pak Kasat, artinya kalau bermula dari peristiwa yang terjadi 9 bulan yang lalu, ini sempat sudah ada komunikasi atau jangan-jangan juga sudah ada kekerasan yang sempat dilakukan pelaku? Jadi setelah kejadian itu memang sempat sudah dibelesaikan secara perusahaan, karena memang ini masih ada hubungan kembali. Namun emosi itu tertulut, karena pada saat sebelum kejadian, dari anaknya ini menanyakan ibunya. Sehingga ingatlah tentang kejadian itu yang membuat si pelaku ini jadi emosi bulan. Oke, sejauh ini pengakuan dari pihak si wanita seperti apa, hubungan dia dengan si sepupu pelaku ini sudah berjalan berapa lama sebenarnya? Jangan-jangan memang lebih dari 9 bulan itu memang sudah ada hubungan asmara sebelumnya? Sehingga kami bisa mengatakan bagaimana sampai sudah jauh dari mana atau sudah berapa lama kami belum bisa sama sekali. Yang masih ditemukannya ya pada saat itu, setelah kejadian itu. Baik Pak Kasat, untuk hukumannya sendiri terhadap pelaku? Pasal yang kita tanggalkan Pak, pasal yang kita tanggalkan 340, untuk Sistir, 338, KWB. Yang mana, hukumannya dari 340 adalah 340, untuk 338, masing-masing 2KW. Baik. Terima kasih Pak Kasat Reskrim, Poles Pemekasan, AKP, Doni Setiawan, sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Khabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat menjalankan asetitas kembali Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat pagi.